Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di Hijab Alila Channel bersama Evi dan Dila Di video kali ini kita mau Reaction, reaction video-video yang kita Pernah buat di tema minggu ini Bener banget, jadi kita mau Reaction dari salah satu tokoh Yang kita udah up ya di Hijab Alila Yaitu ada salah satu tokoh baru namanya Debbie Debbie ini adalah seorang muslimah Yang dia itu gadis desa Yang pergi ke kota, pingin Mencapai kesuksesan karirnya Nah di Jakarta dia ketemu Sama temen-temen gaul, saking gaulnya itu Pemikirannya tuh bebas Nah Debbie termotivasi Menjadi wanita metropolitan dan juga Open mind Sayangnya dia itu terpengaruh Pemikiran feminisme dan juga Mendukung LGBT Oke, nah mungkin temen-temen mau Lihat cuplikan videonya ini dia ya Taraaa, kenalin Jenengku Debbie Aku gadis desa yang sedang merantau ke Jakarta Untuk menggapai cita-cita Sepake wanita karir Kasiannya temen-temen kami di kampung Hidupnya terkakang banget Padahal masih muda Tapi cuma jadi penggantuan suaminya Itu beruntung, karena lo bener-bener bisa sukses disini Dan yang paling penting, lo bisa ngelakuin sebebas Apa yang mau lo lakuin Beneran nih Selengkapnya ditonton sendiri aja Jadi hikmahnya di video pertama Si Debbie ini adalah Kita ketika mau kemana pun ya Mau kita merantau belajar atau kerja Itu tetap tujuannya harus Melibatkan Allah Karena supaya Allah tuh Pertemukan kita dengan temen-temen yang juga Membersamai kita dalam jalan yang lurus Dina Syirotol Mustafim Supaya Allah lindungi kita Tunjukkan kita pada jalan yang benar Betul banget Mungkin Debbie lagi hilaf ya Jadi ketemu sama temen-temen yang Mudah-mudahan segera diluruskan Amin Udah, oke langsung aja kita Kedua Kedua Laisa, Lainah Lai Gak ada yang bangga sih Gua gak habis pikir deh sama orang-orang Yang ngejudsi cinta karena dia banci Tapi liat deh wajahnya tuh Wajah orang-orang baik ini Masa dimangguli Cinta tuh cuma ngikutin atau kata hatinya Harusnya kita-kita nih yang open mind Ya support lah Kasih ruang untuk cinta dan temen-temennya Ya gak sih? Iya kan? Iya betul-betul Aku dunia sama Debbie gak ngejauhin yuk Konconin terus Iya juga sih Lagi aku kan gak rabies Aku kan penuh cinta Oke Astagfirullah Astagfirullahaladzim kita harus rem Oke Tapi normalnya sih ketemu cinta itu ketawa Karena Iya Gitu ya Menghibur gitu ya Selalu menghibur Tapi aku mau tanya sama kamu Kalau misalnya kamu punya temen nih kayak si cinta Atau kalau enggak temen kamu nih punya temen kayak si cinta kayak gimana tuh? Iya normalnya sih gitu ya Pasti kita langsung kayak Ya happy lah ya deket dia Menghibur gitu kan Ya seneng gitu Tapi tetep harus direm gitu kan Ya sih Emang meskipun kayak Cara ngomongnya lucu Tingkahnya juga unik gitu kan Tetep harus direm Karena Kalau misalnya kita ikutan seneng Kita sama aja kayak Ngedukung dia untuk-tutup kayak gitu Betul Gak boleh sih Jadi kalau aku ngelihat temen yang misalnya lagi melambai gitu ya Nah Lagi melambainya itu Ya gak usah di respon gitu Biarkan saja Dibiarin aja gitu Dan Apa ya Ya kita Kita Contohin yang baik-baik sesuai dengan gendernya Bener banget Tuh Kemudian Kita doain Semoga Allah lebutkan hatinya Amin Semoga Allah Mudahkan dia untuk kembali ke fitlahnya Amin ya Allah Dan dengan kayak gitu Harusnya kita jadi ke trigger gak sih Buat Apa ya Cari tahu gitu Yang bener tuh Kayak gimana menurut Islam tuh Pandangannya kayak gini tuh boleh apa enggak Iya bener 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 Harusnya kayak gitu ya Jadi simpelnya sih Jangan sampai kita mendiskusikan atau ngebahas hal yang sebenernya udah kelar gitu dibahas sama Al-Quran Bener 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 Padahal ini tuh udah dibahas di jaman dulu Dan ini tuh udah selesai sebenernya Dan itu Al-Quran itu menjelaskan bahwa ini aktivitas yang menyimpang Menyimpang Tapi mungkin karena kita kudet kali ya Kudet Jadinya kita tuh Ya kalau banyak orang gak dibaca artinya Jadi kita tuh ngulangin hal yang sama Terus juga ngedukung dong gitu Astagfirullahaladzim Harusnya ngambil pelajaran ya Di sini gitu Kalau aku sih kalau punya temen kayak gitu Tadi bener kata kamu Tapi parahnya kalau dia punya komunitas deh Parah gak sih? Kalau dia kan tadi sendiri ya Gimana nih kalau punya komunitas Nah kita Kalau ada komunitas sampai seperti itu Yaudah jangan diikutin Kalau misalnya dia ngobrolin ide Yaudah kita gak boleh ngebenarkan gitu Atau mempercayai juga gitu Nah terus Yang kedua Aku cuma mau nambahin dua aja Yang kedua jangan diviralkan Jangan disuarakan gitu Bahwa kita harus mendukung mereka Enggak Kalau misalnya dia Mereka butuh bantuan kita Ya yuk kita diskusikan Kita bantu Biar dia itu kembali Kepitrahnya Iya Bantulah sesuai kebutuhan gitu Jangan membantu untuk menyuarakan Bukan malah meng-blow up keunikan dan kesalahan itu Betul Karena penuh gak denger gak? Dulu pada jaman Rasul Allah Ada yang seperti itu Diasingkan Betul Misalnya sih gitu ya Kayak gitu Bukan cuma memanusiakan Tapi ini memuliakan Caranya Islam itu Betul Kayak gitu Intinya Pokoknya Allah itu sudah menciptakan kita Laki-laki dan perempuan Udah jelas banget Allah menciptain makhluknya Allah menciptain juga Peraturannya Peraturannya Kayak gitu guys Intinya Ikutin aja ya Ikutin aja Intinya Kalau kita ingin bahagia Yaudah yuk taat Kalau misalnya Maksiat itu sengsara Jadinya sengsara Taat bahagia maksiat sengsara Yes Sekian video dari kita hari ini Assalamualaikum Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum